Nah gejala gula darah tinggi apa? Biasanya sering haus, sering lapar, yang paling ganggu biasanya malam sering kebangun untuk kencing gitu. Hai sahabat kompas.com, kembali lagi di program Sehat Yuk. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus bertambah di Indonesia, yaitu diabetes mellitus. Penyakit ini tidak hanya diderita oleh orang dewasa atau lansia saja, tetapi juga orang-orang muda, bahkan mereka yang masih masuk dalam kelompok gen Z. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan diabetes di usia muda, yaitu faktor genetik dan juga gaya hidup tidak sehat. Nah untuk mengetahui lebih lengkap nih seputar penyakit diabetes pada orang muda, kita akan ngobrol dengan dokter Diki Levanus Tahapari, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin. Halo dokter Diki, selamat pagi dok. Ya selamat pagi, mana? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sahabat kompas.com. Dok, kita akan langsung saja masuk ke tema obrolan kita pada pagi ini, yaitu tentang penyakit diabetes yang sekarang semakin banyak diderita orang muda. Dok, kalau menurut dokter sendiri, apa benar dok? Ada pergeseran usia penderita diabetes di Indonesia dok? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya Mbak Ana ya, dari riset kesehatan dasar yang terakhir tahun 2018, itu kita lihat jumlah penyandang diabetes yang usianya di bawah 40 tahun itu cukup banyak ya. Jadi sekitar seperempat dari penyandang diabetes di Indonesia itu berusia di bawah 40 tahun gitu. Memang secara proporsi ya, secara persentase memang masih kecil dibandingkan di atas 40 tahun. Cuma karena bonus demografi Indonesia kan kebanyakan usia muda nih sekarang di bawah 40 tahun ya, yang usia-usia produktif ini, jadi secara jumlah memang jumlahnya jadi banyak. Dan memang dengan perubahan-perubahan pola hidup yang kita lihat di masyarakat, di anak-anak muda, itu kita lihat memang makin meningkat gitu pasien-pasien diabetes yang sekarang terdiagnosis yang muda, usia 25, usia 30, 35, bahkan ada yang usia 20, 18 tahun sudah mengalami diabetes melitus. Jadi kalau faktor penyebab utamanya itu apa tuh dok? Tadi ada faktor genetik juga berperan nggak dok? Ya, jadi kan memang faktor untuk penyebab diabetes melitus ini kan ada beberapa ya, ada faktor genetik. Satu faktor genetik, kedua faktor pola hidup dan lingkungan. Kita bahas faktor genetik. Kalau seorang anak memiliki satu orang tua yang memiliki diabetes, maka resiko dia mengalami diabetes itu 3 kali lipat lebih tinggi. Kalau dua-dua orang tuanya diabetes, itu 7 kali lipat lebih tinggi. Dan kalau kita lihat seharian seringkali anak-anak dari penyandang diabetes ini, diabetesnya lebih muda gitu. Mungkin orang tuanya kena diabetes umur 60, dia kena umur 40, 45 sudah diabetes. Kemudian kedua faktor pola hidup. Nah ini paling penting sebenarnya. Karena faktor keturunan di keluarga itu kan tidak hanya faktor genetik. Pola hidup, pola makan, pola aktivitas fisik kurang lebih sama lah kita dengan orang tua kita. Apalagi di kita kan, di lingkungan-lingkungan kita, pola hidup, pola makan ya, pola misalkan minuman-minuman kekinian yang kita lihat gitu, rata-rata manis gitu, kandungan gulanya cukup tinggi. Kemudian makanan yang paling banyak dipesan, misalkan di delivery service, juga paling banyak misalkan martabak dan lain sebagainya, makanan-makanan yang meningkatkan resiko untuk obesitas dan akhirnya menjadi diabetes di kemudian hari. Nah dua faktor ini yang paling penting sih, Mbak Ana. Ada faktor genetik yang sudah memiliki resiko ditambah dengan perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup, jadi konsumsi gula yang berlebihan, konsumsi makanan tinggi kalori yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik gitu ya, malas gerak. Nah ini dua-dua faktor ini yang utama meningkatkan resiko diabetes. Kalau pada orang muda nih dok, terutama tadi kan ada yang bahkan ada yang masih generasi Z ya dok ya, udah bisa kena diabetes. Nah itu gejalanya itu beda atau sama dok dengan yang orang kena diabetes tapi sudah usia dewasa gitu? Ya, nah ini menarik sekali gitu. Gejala diabetes mellitus itu sebenarnya hanya terjadi di mana kalau kadar gula darahnya sudah cukup tinggi. Satu, atau sudah timbul komplikasi. Nah gejala gula darah tinggi apa? Biasanya sering haus, sering lapar. Yang paling ganggu biasanya malam sering kebangun untuk kencing gitu. Sama 4 bulat-bulat murun. Tapi itu harganya yang timbul kalau gula darahnya sudah cukup tinggi. Atau seringkali datang karena komplikasinya. Komplikasinya apa? Kadang-kadang misalkan ada gangguan mata, ada gangguan ginjal, mungkin serangan jantung, mungkin kesemutan di kaki gitu ya. Nah, kalau dari gejala gak ada bedanya. Cuma seringkali awarenessnya lebih rendah pada anak-anak muda gitu kan di bawah 40 tahun. Karena kita pola pikir mindset kita diabetes itu bisa terjadi di atas 40 tahun. Jadi, memang kita sarannya sih jangan menunggu gejala mana. Kalau memang ada faktor risiko, satu atau dua faktor risiko, baiknya lakukan tes kesehatan. Itu sejalan dengan program penampisan diabetes oleh Kementerian Kesehatan sebenarnya. Kenapa? Karena angka diabetes di Indonesia yang tidak terdiagnosis itu 86 persen gitu. Artinya, sebagian besar penyandang diabetes di Indonesia itu gak tahu loh dia menyandang diabetes kalau gak dilakukan pemeriksaan penampisan pada yang berisiko untuk mengalami diabetes. Jadi, tetap meskipun kita belum ada gejala, tapi medical check-up juga sebaiknya dilakukan ya dok ya? Ya, terutama yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi yang tadi misalkan punya faktor risiko di keluarga, misalkan kegemukan, pola hidup yang tidak sehat. Nah, itu yang paling penting ya untuk meningkatkan awareness kita untuk melakukan cek lah ada gak diabetes. Kalau normal ya gak apa-apa, dia evaluasi tiap 3 tahun nanti. Tapi kalau memang sudah mengarah ke diabetes, ya bisa dikelola dengan baik. Betul, betul. Dok, bener gak dok kalau diabetes itu kan disebut sebagai penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan gitu dok? Nah, itu bener gak sih dok? Ya, tergantung dari gimana kita melihatnya. Nah, kalau dari sisi mekanisme kerja dari diabetes itu kan sebenarnya ada dua. Pertama, diawali dari gangguan kerja hormon yang mengatur kadar gula darah, Mbak Ana, namanya insulin. Jadi, hormon insulinnya gak bisa kerja dengan baik untuk menurunkan kadar gula darah. Akibatnya dia perlu kadar insulin yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini pankreas kita bisa berkompensasi di fase awal. Dia memproduksi insulin dengan jumlah yang lebih tinggi. Tapi sampai suatu titik, dia gak bisa lagi produksi yang jumlah banyak. Jadi, terjadi gangguan kerja dari pankreas. Jadi, produksi insulinnya mulai turun. Jadi, kalau pasien sudah mengalami kadar gula darah yang tinggi, biasanya produksi insulin pankreas memang sudah rendah. Artinya apa? Kondisi itu gak bisa kita ubah. Tapi, kita bisa upayakan supaya jangan makin turun lagi. Dengan paralel, kita perbaiki kerja insulinnya. Yang paling penting kan pengaturan pola makan, aktivitas fisik, kalau perlu diberikan obat-obatan. Sekarang banyak penelitian yang dilakukan pada diabetes usia muda, terutama pada pasien-pasien yang kegemukan. Nah, itu ternyata kalau kita lakukan intervensi gaya hidup yang intensif, kemudian berat badannya kita turunkan sekitar 10-15%, itu ternyata yang tadinya diabetesnya perlu ditambahkan dengan obat, itu bisa dilepas dari obat. Jadi, diabetesnya terkontrol dengan pengaturan makan, pengaturan aktivitas fisik, kadar gula darahnya tetap baik. Tapi, kita gak bilangnya gak sembuh mana. Kita bilangnya remisi namanya. Diabetes mengalami remisi. Tapi, dari sudut pandang pasien kan, kalau sedang minum obat, artinya, oh yaudah, berarti kan ini cukup dengan pengaturan dia dan aktivitas fisik. Tapi, ingat, itu harus dipantau terus. Gak boleh 6 bulan udah bagus tanpa obat, terus makannya kembali lagi ke kebiasaan yang dulu lagi. Itu harus dimaintain terus langkah ke panjang. Jadi, kalau dokter Diki sendiri banyak menemui kasus pasien-pasien yang berhasil remisi ini, dok? Ya, biasanya yang mengalami remisi ini biasanya diabetesnya baru terdiagnosis. Biasanya yang ketahuannya dari medical check-up tuh. Biasanya dari tahun ke tahun bagus, kok tiba-tiba naik dok, makin lama makin naik. Kemudian yang usianya relatif muda, dan juga yang biasanya ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Apa itu maksudnya? Misalkan ada kegemukan, pola hidupnya tidak sehat. Kalau kita bisa intervensi pada beberapa pasien, akhirnya bisa mengalami perbaikan. Ada pasien saya, misalkan tadinya beratnya misalkan 100 kg gitu ya. Kita berhasil intensifikasi gaya hidup, turun. Sampai beratnya turun jadi 80-90 kg. Yang tadinya menggunakan obat, minum, bahkan ada beberapa pakai insulin, bisa kita lepas perlahan-lahan, dan akhirnya sekarang terkontrol dengan pengaturan pola hidup. Kuncinya disiplin juga ya dok? Kenapa? Kuncinya disiplin juga ya dok ya? Ya, jadi harus disiplin dan harus sustain gitu. Bahana, dan apa boleh 3 bulan, 6 bulan intensif habis itu terus nanti lose lagi. Karena kalau lose lagi, biasanya naik lagi gula darahnya nanti. Ya, jadi nggak bisa cuma gula darahnya aja, nggak bisa. Seringkali mindsetnya suka salah, kaprah gitu. Kalau diabetes yaudah, minum obat gula aja udah oke. Tapi lupa, kolesterolnya nggak dikontrol dengan baik, tekanan darahnya nggak, berat badannya nggak dikendalikan dengan baik. Di media sosial itu banyak banget obat-obat, herbal ataupun apa yang katanya bisa menyembuhkan diabetes gitu dok. Dan biasanya orang kan pengen carinya instan gitu ya dok ya? Ya, jadi memang banyak sekali informasi yang ada di media sosial ya. Ada banyak sekali informasi, ada beras A, beras B gitu ya. Suplemen A, suplemen B gitu ya. Tapi pada prinsipnya kan gini, kalau diabetes tadi saya sampaikan kan, masalahnya kan dikerja insulinnya, namanya resistensi insulin dan produksi insulinnya. Gimana cara memperbaiki? Paling penting fondasinya adalah perubahan pola hidup. Pengaturan pola makan, itu wajib hukumnya. Pengaturan pola makan, kemudian kedua aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini intinya menggerakkan otot-otot dalam tubuh. Kalau otot kita bergerak, itu dia akan mengambil gula, dari kerja insulinnya juga akan lebih baik. Tidak harus yang olahraga berlebihan, enggak. Prinsipnya olahraga aerobik, misalkan jalan pagi atau jalan cepat, sehari 30 menit aja. Kalau bisa, tiap selang sehari, jadi total seminggu 150 menit. Kalau sempat di antara itu, olahraga yang sifatnya lebih, angkat beban atau yang lebih berat, misalkan main badminton, renang atau main basket, boleh dua kali seminggu. Terus kalau meeting online, ya jangan lama-lama duduk terus gitu. Mungkin ada break, tiap 1 jam, 2 jam, break 10-15 menit. Itu ada penelitian yang memang, kalau kita break dari meeting 10 menit aja, tiap 1 atau 2 jam, itu bisa memperbagi kerja dari insulin. Jadi memang pola hidup kita harus diubah di mana, kalau memang kita mau menghindari diabetes, ya, atau membantu mengendalikan diabetes, kalau bisa tanpa obat dulu, misalkan. Daripada menggunakan suplemen-suplemen yang rata-rata sebagian besar, penelitiannya belum cukup banyak gitu sebenarnya. Jadi justifikasi untuk penggunaannya, menjanjikan kesembuhan itu sebenarnya, masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. Nah, sahabat kemas.com, itu tadi penjelasan dokter Diki yang sangat lengkap seputar penyakit diabetes, penyebab, pengobatan, dan juga pencegahannya. Jadi meskipun diabetes ini merupakan penyakit kronis yang berbahaya, tetapi sebenarnya kita bisa mencegahnya dengan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan juga terus aktif berolahraga. Saya Lucia Kusana pamit, sampai bertemu di episode Sehat Yuk selanjutnya. Terima kasih.